adalah jiwarang jiwarang itu adalah jubah seperti yang saya pakai ini jubah jubah luar ada sebung sarung itu ada angsa angsa itu jubah dalam yang biasa dipakai dengan kalau ini biasa baju yang luar seperti ini ini biasa bante buat sendiri dari kain jubah teman-teman senandika banyak yang tanya ke saya terutama sahabat-sahabat dari yang bukan umat Buddha bertanya tentang pakaian saya atau jubah yang saya kenakan seperti ini ini dari mana dan istilahnya desainnya bagaimana terus siapa itu yang beli Apakah bante beli sendiri atau dari mana jadi teman-teman jubah seorang biku atau bante seperti yang saya pakai ini ini itu kita terima persembahan dari umat yaitu di saat bulan Katina jadi ini ini berapa saat lagi ini tinggal satu bulan ya hampir satu satu bulan kedepan ini ada yang namanya perayaan Katina perayaan Katina dimana umat Buddha berumah tangga memiliki kesempatan berdana kepada bikusangga kepada para bante jadi setiap tahun umat itu punya kesempatan berdana empat kebutuhan pokok bagi para bante atau para biku jadi kita enggak beli sendiri enggak apa namanya cari sendiri tapi kita menerima jubah Katina atau kain Katina yang kita jahit yang kita jadikan seperti jubah yang saya pakai ini tetapi kebanyakan di Indonesia umat mempersembahkan empat kebutuhan pokok salah satunya adalah jubah itu biasa jubah yang sudah dijahit sudah jadi tinggal pakai apa sih empat kebutuhan pokok bagi para bante itu yang pertama adalah pindah patang pindah patang itu makanan jadi makanan yang para bante makan itu persembahan dari umat dari umat Buddha ataupun umat-umat lain atau siapapun yang berdana makan itulah yang kita makan maka sering tanya oh bante vegetarian atau enggak makannya kapan saja bante makan Hai yang standarnya biasa dua kali pagi sama siang pagi biasanya ada pindah patah kita menerima dana makan dari umat kemudian setelah siang itu jam 11 biasanya makan sampai jam ya paling mentoknya jam 12 karena tidak makan lagi setelah lewat jam 12 siang dan itu makanan dipersembahkan oleh umat kemudian yang kedua adalah ciwarang ciwarang itu adalah jubah seperti yang saya pakai ini jubah jubah luar ada sebung sarung itu ada angsa-angsa itu jubah dalam yang biasa dipakai di luar kalau ini biasa baju yang luar seperti ini ini biasa bante buat sendiri dari kain jubah ada yang pakai seperti ini ada yang enggak pakai juga kenapa saya pakai seperti ini ini alasan ada alasannya banyak juga umat-umat Buddha yang tanya kenapa bante punya baju seperti itu ini bahannya dari jubah juga karena saya sering acara-acara di luar kemudian berkumpul tampil dengan para pemuka-pemuka agama lain kadangkala pas mungkin pekanumik dan lain sebagainya karena jubah yang disini biasa terlihat jadi terbuka jadi istilahnya terbuka aurat dan agak mungkin bisa dikatakan nggak sopan karena terlihat kan maka saya kadang buat seperti ini biar lebih gampang dan itu biasanya untuk di tempat dingin juga sesuai tapi itu tidak diwajibkan tidak diwajibkan dan itu pakai boleh nggak pakai juga boleh atau pakai jubah yang tertutup dengan rapi itu jadi biasa saya pakai tertutup juga karena ini kita di ruangan saya pakai seperti ini juga itu tadi jiwarang atau jubah itu kita setiap tahun ada namanya perayaan Katina jadi umat Buddha punya kesempatan kita kasih kesempatan ke umat Buddha untuk berbuat baik berdana kebutuhan pokok para bikku yaitu jubah atau jiwarang kemudian yang ketiga itu senasanang atau obat obat senasanang itu tempat tinggal atau kuti kalau dalam bahasa Buddhisnya itu kuti kuti itu tempat tinggal atau kamar para bante yang berada di wihara kalau di wihara itu kuti kalau zaman-zaman dulu para bikku sangha atau para bante itu berkelana dari satu kampung ke kampung yang lainnya melalui hutan dan lain sebagainya biasa bertempat di salah satu tempat selama tiga bulan itu masa wasa masa musim penghujan dan tinggalnya para bante itu bukan di rumah para bante enggak punya rumah sendiri enggak punya rumah sendiri enggak bangun rumah sendiri di kampung enggak jadi tinggalnya di wihara yaitu di kuti kuti itu kamarnya bante itu di kuti itu namanya senasanang atau tempat tinggal itu dipersembahkan dari umat Buddha juga jadi semua umat Buddha punya kesempatan berdana di hari katina kemudian yang terakhir adalah by sajang atau obat-obatan jadi walaupun seorang bante juga masih sakit kadangkala kan orang tanya bante itu masih sakit nggak sih bante juga masih manusia kadangkala juga masih sakit maka perlu obat-obatan obat-obatan itu juga para umat yang mempersembahkan kita memberi kesempatan ke umat untuk berdana obat-obatan jadi empat kebutuhan pokok tadi yang pertama adalah pindapatang atau makanan yang kedua adalah ciwarang atau jubah yang keempat itu senasanang atau tempat tinggal eh yang ketiga ya Sorry yang ketiga itu senasanang atau tempat tinggal yang keempat by sajang atau obat-obatan itu jadi empat kebutuhan pokok untuk para bikku di luar itu itu tambahan ya Jadi kalau sekarang mungkin traport transportasi atau alat komunikasi itu tambahan yang biasa disokong oleh umat juga ada umat yang support juga untuk kepentingan kepentingan mempermudah untuk menyampaikan Dharma membaparkan Dharma seperti pada saat ini itu memberi informasi di media sosial biar anak-anak muda terutama yang non-budis itu dapat informasi tentang hal-hal yang seperti ini jadi itu jadi jubah yang saya pakai itu dari umat yang mempersembahkan jadi saya enggak desain sendiri saya enggak istilahnya cari-cari di mana tapi lebih sering itu umat Buddha yang mempersembahkan setiap tahun di perayaan Katina ya jadi Katina itu kita umat Buddha perayaannya umat Buddha untuk melakukan kebajikan perayaan umat Buddha untuk berbuat baik ada namanya katanyu kata wedi tahu berterima kasih dan balas budi jadi ada kewajiban umat perumah tangga dan kewajiban seorang bikku apa kewajiban masing-masing jadi kewajiban para umat perumah tangga adalah menyokong kehidupan para pertapa menyokong kehidupan para bikku dan para bikku adalah selalu mengingatkan umat Buddha perumah tangga untuk selalu di jalan Dharma atau memberi bahasa umumnya tausiyah kepada umat perumah tangga mungkin dikala kesulitan dikala ada permasalahan sebagai seorang pertapa seorang bikku itu memiliki kewajiban untuk mengingatkan umat Buddha ataupun untuk membantu ketika dalam kesulitan yang sifatnya secara religius jadi ada katanyu kata wedi jadi ada tugas kewajiban masing-masing kalau itu terus dijalankan maka ajaran Buddha akan terus berjalan karena saling berdampingan saling membutuhkan dan saling support satu bulan lagi kita akan merayakan katina mari kita bersama-sama untuk menanam kebajikan dimanapun anda berada terkhusus umat Buddha kalau ada bante di sekitarnya satu bulan lagi kita akan merayakan katina mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati